Selamat datang di Hompimpa Podcast Kenapa nih, kenapa emang, kenapa emang tadi lu sebelum gue potong Sumpah gue gatel dikit sih emang gila rambutnya Jadi tadi udah ketimpa, ini rata gara-gara ketimpa sama headphone Oh pantas Jadinya rata Kan biasanya kan lancimnya kan semuanya lancim gitu kan Ketimpa headphone jadi begini bro Setelah dibilang kayak orang tua akhirnya lu merubah semuanya Rambut Bukan, akhirnya Akyong dia mau mencoba style rambut baru coy Iya Harus berani memang Iya Betul Rambutnya gitu Ini style baru coy Ini botakin semuanya Sisain yang kanan doang Enggak, itu kayak opa-opa aja Itu kayak karakter dinkum gue anjir Lu coba dah, itu boleh lu coba itu style baru Enggak, aneh banget pasti di gue Apa emang tadi sebelum gue potong tadi lu mau nanya apa emang Apaan, siapa yang menanya apa Eh Kiong tadi lu ngomong gitu Ya itu, itu yang ini ya Oh, masalah rambut gue Iya, 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 iya Iya, iya, iya Rambut gue panjang banget gak sih? Enggak sih memang cocok man, gayanya begitu gak sih? Iya Lo, kalo belum ini poni lu sampe Kena mata, nah itu baru udah panjang Kalo lu bilang segitu panjang sih saatnya botak lagi sih goy Wah enggak deh, botak deh Udah sekali udah Cukup Mungkin ntar kalo gue pengen gitu Kalo gue pengen gue mau botak-botak aja Cuma sekarang lagi gak pengen aja Gak pengen Soalnya botak Numbunya kalo botak tuh gimana sih kan Jadi sama semua kan rambutnya kan numbunya Iya, tapi malesnya tuh jebrik-jebriknya Apa tuh jebrik-jebrik? Masa jebrik Iya Masa Masa Kepala dulian Rambut kan udah langsung jatuh gitu kan Naik dulu kan rambut baru jatuh pas panjang Nah pas naiknya tuh males tuh Gak enak aja gitu Enaknya lu hemat sampo gak sih? Pas masih botak Agak dong, sama aja anjing Sama aja Jadi lu waktu botak tuh sampo itu Minyak gak? Minyak botak Ah udah kan tuh Gak pak Biar tetep Tetep ini biar gak kering Gak pake sampo Samponya botak harus lebih sering Karena rambutnya jadi kering Jadi jangan dipikir orang botak gitu Irit sampo Gak sampo Gak Sama aja Lebih sering Harus lebih sering keramas Jadi begini Dipoles-poles gini dong? Iya kayak keramas biasa Gak ada benanya Oh iya soalnya lu Botaknya bukan botak licin Botak masih ada nyisa Iya Kalo botak licin Nah itu tuh Bang lu pernah botak licin gak bang? Bocin? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Apa tuh namanya Zaman sekarang Kalo mau masuk ke kuliahan Apa namanya tuh Kalo dulu nama gue Plonco Ospek Ah Ospek Sekarang bukan Ospek Ospek Kita mah gak ada dulu Yang botak-botakan Disuruh botak Sekarang beda lagi Nama bukan Ospek Apa sekarang namanya tuh? Ada istilah barunya PLK OLK Orientasi lingkungan sekolah Masa orientasi Iya iya Masa orientasi Betul-betul Jadi kalian dulu pernah Mengalami masa orientasi gak sih? Waktu jaman Iya iya dong Sekarang juga masih ada Lu disuruh ngapa dulu? Lu disuruh ngapa? Gua inget banget Disuruh bawa makanan nih Gua inget banget nih Pas kuliah disuruh bawa makanan nih Udah disuruh bawa makanan kan Gua udah bawa Seenak mungkin Yang gua pengen makan kan Iya Oper ke temen sebelah Orientasi lu Masih enak ya Makan-makan Terus udah dioper temen sebelah Oper lagi ke temen sebelah Lu tau gak gua dapet apa? Dapet apa? Nasi sama telur Telur rebus Bulat Tapi Enggak fisik ya Gua sih parah gua Apa lu? Itunya waktu kuliah Iya gue pas di Ciledug Disuruh berantem Itu orientasi Waktu lu SMP SMA gitu? SMP SMP ya Itu kan lagi era-eranya itu kan Memang di tahun itu Iya Jadi kayak gitu Sama senior disuruh berantem gitu Terus lu berantem? Harus lah Kalau gak digebukin bro Terus orang yang lu Yang lu ditunjuk untuk berantem lawan lu itu Juga anak baru? Iya Iya semua Jadi Tapi gak ada dendam gak ada apa Jadi Misalnya Oke oh gak bambang nih Ditunjuk sama senior Berantem Selesai berantem berteman Kayak ditepuk tangan yang selesai berantem gitu loh kayak Tapi gebukannya Gebuk beneran tuh Gebuk sampe Pokoknya sampe jatoh udah selesai Gitu Gak ada yang menang atau yang kalah Pokoknya ada yang udah jatoh Sama senior langsung di lerai kayak Selamat datang di sekolah Ciiit gitu Satu orang Berarti dua orang doang gitu Semua Semua Digilir Oh semuanya Digilir Angkatan Jadi Berarti Disuruh minum ludah Ini tapi ini ya Makanya gue gak nyebutin sekolahnya sih Tapi ini memang Mungkin kalian tau lah Beberapa sekolah masih ada yang senioritas sekali Pembulian gitu Jadi disuruh minum ludah cuy Sama senior Satu air mineral yang gelas Gue ngeludahin cuy Joper ke satu angkatan Jadi isi itu tuh dari warna putih bening Udah jadi kuning semuanya Karena satu angkatan cuy Udah Udah sampe ke paling pojok Balik ke yang pertama lagi Minum 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 sampe ke paling pojok lagi Yish Peloncok-peloncok kan memang kayak gitu Iya sih Tapi Tapi tuh ngeri sih Kalo minum ludah Agak jijik Cileduk bro Kalo di perguruan silat kan Apa Pake darah gitu kan Jadi apa Jadi saudara sedarah Lu saudara seludah Iya kan biar kayak Masuk situ Kan emang Di era itu kayak Satu tumbang semua turun kan Nah Dilatihnya makanya setiap masuk situ tuh kayak harus Ini lu sesolid apa sama angkatan lu nih Ya itu dengan cara ludah itu Sesolid apa berani kan dengan ludah Cowok-cewek Juga cowok doang Cowok doang Cewek emang gak Cowok-cewek doang Cowok bener-bener Ya karena kan masih era-era tawuran Kayak Harus ngebela sekolah gitu-gitulah Di era itu Di tahun itu 2000 berapa berarti 2006 2003 Tapi itu gue Tapi itu diketahui sama guru Enggak Enggak Oh berarti kayak kumpul sendiri lah jatuhnya yang cowok-cowok Dulu tuh basis-basis gitu loh kayak Oh ini Kayak Basis babe Basis emak Basis ibu gitu Di pecah-pecah gitu Satu sekolah pecah-pecah Nah cuma gitu Kayak Anak baru tuh Di Ini kasar banget sih Tapi Tapi emang di era itu seperti itu ya Anak baru tuh binatang Baru jadi manusia Kelas 2 Kelas 3 Jadi Tuhannya Dewa Senior Dewa udah Paling mentok Jadi kelas 1 Alma-almater apa? Alma-almater nih Yang gue Enggak maksudnya Yang Yang udah lulusnya itu Di atasnya lagi Iya Di atasnya lagi Jadi itu udah dewa tuh yang Senior Jadi gitu Kelas 1 tuh bener-bener harus tunduk sama kelas 2 Kelas 2 tunduk sama kelas 3 Gitu lah Di era itu mah kayak gitu sih Pasti peloncoan Per-peloncoan Parah Tapi ya Lu tinggal pilih lu hidup Lu mau hidup apa Lu mau mati aja gitu Sebenernya disitu Ngeri banget Mending gak usah sekolah Ada yang nolak gak? Misalkan kayak yang minum Ludah itu Ada yang nolak gak? Dari salah satu angkatan lu Gak ada Karena gini Kita sudah tau sekolah tersebut seperti itu Jadi ketika lu berani masuk sekolah itu Lu pasti sudah siap Untuk diperlakukan seperti itu gitu Tapi Tapi kan buat orang-orang yang tiba-tiba Eh dipindah kerjaan Terus masuk sekolah ini Kan gak tau maknya Gak mungkin Maknya kan gak tau Ini sekolah terkenal banget Pembuat onar Gak mungkin Iya sih Iya sih Gak mungkin Orang masuk sekolah itu udah tau tujuannya untuk berantem gitu loh Ini sekolah di Ciledug nih Gak mungkin gak tau sekolah ini Si pembuat onar Sekolah ini tuh pembuat onar Kacau bro Tapi kan orang-orang tua kan biasanya mau masukin anaknya Tau gitu biasanya gak dimasukin situ gak sih Iya maksudnya anaknya kan ada keinginan nih Kayak mau sekolah disitu berarti udah tau kalo Sekolah buat Sekolah yang pasti Atau mungkin gak bisa juga masuk sekolah lain gitu kan Kita gak tau juga kan gitu kan Ada gak yang kayak gini goy Kayak yang di film-film nih ya Kita let's say ngomongin cross zero gitu ya Itu persis kayak sekolah gue cuy Jadi Orang baru masuk nih Tapi langsung jadi koncolnya gitu Ada Ada Kasusnya ada gitu Ini yang pernah gue cerita mungkin di beberapa podcast kita Namanya Kempet Ini temen deket gue Dia di DO dari sekolah lain Gara-gara beringas lah pokoknya gara-gara jagoan banget Indah ke sekolah gue Nah nama Kenama Kempet ini tuh udah ada Udah ada nama sebelum masuk Udah ada nama lah Iya Jadi pas masuk Masuk kenal Pas masuk udah gak perlu ada pelonco Karena dia udah ada track record Wih Jagoan nih orang nih Jadi pas masuk udah jadi Disegenin Oh Cileduk keras bro Si Kempet ini padahalnya gede Enggak Atau kecil juga Kecil Dia Cileduk gede kecil Belakangan tau Dia Cileduk tuh Tumpah Yang penting nyali Nyali penting sih Iya Cileduk tuh ngeri bro Sumpah Di era itu ya sekarang Tapi kan udah Cileduk udah ada Mall-mall kan Sekarang udah bagus Dulu tuh perempatan Cileduk itu Perempatan berdarah bro Dia sebutnya bro Belum ada tuh Apa Jembatan yang bawah itu Buat apa sih Gue jadi lupa Underpass tuh belum ada Bener-bener pure perempatan Gini nih Nah di empat perempatan ini nih Masing-masing tuh ada Empat sekolah Wah Nah itu yang sering dibut tuh Chaos Itu chaos Itu tiga sekolah lainnya Juga tidak lebih baik Daripada sekolah lu ini dong Berarti Enggak Yang ada disitu Enggak Emang-emang sama Sama-sama kuat gitu ya Ngomongnya Sama-sama kuat Sama-sama kuat ya Sama-sama kuat ya Four kingdom sih Jatuhnya Four kingdom bener Nah perpeloncoannya gitu Tapi di era itu Memang bukan cuma Ciledug ya Di Jakarta Selatan Temen-temen gue yang disanapun Parah Sekolahnya parah Kan 2000 Mulai Gak boleh tawaran itu Setau gue 2011 deh Jadi di bawah 2011 tuh Parah itu Sekolah Anak-anak sekolah Tawaran Senioritas Dari 2000 Berarti gue di sekolah tersebut Gue dari 2002 Dua Gue masuk sekolah itu Dari 2002 Dari SD gue di sekolah itu Sampai Lulus Lu udah Terlibat beberapa kali Tawaran berarti Sudah Sudah terlibat Gimana rasanya Gimana rasanya bang Pas awal-awal Situasinya Situasinya mengerikan gak Mengerikan Gimana gak gitu Waktu-waktu jaman lu waktu itu Lu merasa mengerikan gak gitu Sebenernya nih Tapi ini Ini di luar yang anak-anak Yang bener-bener Ngebacok gitu ya Di situasi itu tuh Itu tuh cuma berlari bro Oh berlari doang Jadi Jebolnya tuh Kayak misalnya nih A sama B nih Ketika gue bisa njebolin Begini Yaudah udah kalah udah Udah mereka tinggal lari doang Jadi pas kita kejar Mereka otomatis lari kan Jadi udah Sebatas itu doang Tapi emang Gak ada yang Sama-sama berlari gitu Di tengah gitu ketemu Ada cuman itu tuh kayak Kayak Gue ngerasa kayak gimmick sih Di saat itu ya Kalau yang sekarang nih ngeri nih Yang di tiktok-tiktok Yang disini gue liat Ngeri Nyalinya gue akuin Tapi lu goblok sih Lu kegedean nyali Tapi menurut gue goblok Ada kan di tiktok Yang bener-bener depan mata lu Di cok-cok Bener-bener dibacok Tau kan Nah itu menurut gue Gue pernah liat yang lempar batu doang sih Kalau di era itu Lempar batu Tapi kalau yang sekarang ini Gue ngeliat kayak Kayaknya udah beda nih Kalau dulu tuh Woy sekolah A Bisa jebolan sekolah B nih Nah kalau sekarang nih Yang di tiktok-tiktok Gue liat tuh kayak Woy gue bisa membunuh Anggota sekolah ini nih Jadi kasusnya tuh udah bukan Tauran Membawa nama sekolah Tapi udah nyawa Tukeran nyawa gitu loh Jadi ngeri sih Ya tapi tahun di era kita juga ada Yang tukeran nyawa Banyak kan ya Banyak Banyak Bedanya gini Gak ada kamera Kalau sekarang kan Sekarang kan beginiin sambil temennya ngerekam Sekarang ngeri banget cuy Cak-cak Makanya Goblok sih menurut gue itu Udah jadinya tuh Pembunuh kan hitungannya kan Iya Itu ngeri-ngeri Kalau dulu tuh bocil-bocil kan SMP lari-larian Weh sekolah ini Lari-lari gitu Kalau kemarin yang Yang gue alamin ya Kemarin tuh sempet kejadian juga Gue gak tau ya Ini Tauran gede atau kagak ya Kayak cuma let's say 10 orang gitu loh ya 5 lawan 5 gitu Cuman di depan sini Sampai macet Pas gue lagi mau pergi tuh malam-malam Mereka saling kejaran Tapi bawahnya ini Kayu Blok kayu gitu Balong kayu Kejar 2 orang apa 3 orang Tauran dikejar gitu Terus Terus sarpam-sarpam itu pada Ini dong Gak ada Mobil semua pada muter balik Itu pas lagi mau main Bulu tangkis tuh Apa Biliard gitu Biliard kalau gak salah Terus lu juga muter balik Ya iyalah Kalau gak lama Kau kira lu ikutan Tapi dulu Tauran tuh gak begitu tren tau Dulu tuh trennya tuh Partai nyebutnya Satu lawan satu Jadi tuh Oh jadi yang sisanya nonton gitu Iya misalnya kayak dari sekolah gue dikirim 5 orang Buat lawan sekolah sana Sekolah sana dikirim 5 orang Ya udah Satu lawan satu Ada yang jatuh Udah Ganti orang lagi Yang orang kedua Satu lawan satu gitu Pokoknya sampe jatuh selesai Jadi kayak turnamen ini kan Jadi kayak turnamen Martial Arts lah ngomongnya lah Bener 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 Dulu kayak gitu Udah jatuh gak boleh dipukulin Jadi udah jatuh Oh lu udah kalah udah Poin buat satu Buat sekolah A gitu Fair banget dulu tuh Daerah gue fair banget Tapi fair Kalo daerah gue sih gak gitu ya Loh gimana? Gue dulu sih pernah Gue pernah ikut terlibat Tauran itu juga Tapi ini kasusnya beda Jadi karena Daerah itu ada pengelompokan kan Jadi biasanya yang Anak-anak yang Gue itu ada disini Anak-anak yang lain Ada disini Jadi pulang sekolah kan Pada bawa motor Di sekolah-sekolah gue Nah yang agak culun-culun Modalnya itu dipepet Seragamnya diambil Sepatu diambil Motornya diambil Cuman tas sekolah Yang dikembalikan Dirampok istilahnya Begal lah ngomongnya Begal lah Tapi yang membegal ini Sekolah lain Nah disitu Kita yang Yang cowok-cowok Yang memang suka berantem Dikumpulin Ngumpul Abis itu sengaja tuh Jadinya tauran Jadi awalnya kita balas Yang anak sekolah lain Kita gedap Tapi kita simpen Kita kembaliin ya Kita gedap Kita iniin Emosi Datang langsung datang Ke halaman sekolah gue Wah itu tauran Gila-gilaan sih Sampai datang polisi Waktu itu Ya di era itu Cuma bisa polisi Karena belum ada hape Bukan belum ada hape Belum ada kamera Hape kamera belum ada Cuman ngomong-ngomong Tentang soal sekolah-sekolah gini Gue kan kemarin Main game Troublemaker ya Ada nama ego ya disitu kan Wah ini pasti dipilih Gara-gara dulu nih Mirip nih backgroundnya nih Ada nama lu gue di After creditnya Troublemaker Para kacuk Pas gue main itu Kan ini kan di Demo ulang gak nih Kan waktu itu udah sempet demo tuh Sebelum Troublemaker Dulu para kacuk Nampas para kacuk gue main Itu bener-bener gue ngerasa kayak Anjing ini dulu gue masih sekolah nih Sekewas itu Kayak gini Emang ada nama ego-nya Egoi apa? Ada Go-go-goi Di after credit Gue kan gue main kemarin Ada acit Ada lu Siapa lagi gitu Iya itu pas gue kayak Mainin Anjing ini beneran nih Nah nama ego ini Itu tuh karena masa sekolah gue Jadi itu gak boleh ada nama asli cuy di sekolah gue dulu Kan nama lu yogi Jadi dibalik jadi egoi Jadi semua pas lu masuk nih Pasti lu dikasih nama Pasti Lu gak boleh Bagus nama lu Hah? Bagus lu dikasih namanya egoi Ada yang nama aneh gak dikasihnya Kempet itu kurang aneh apa bro? Iya makanya Nih tapi lu gak mau nyebutin nama aslinya ya Nama asli si Kempet itu bagus banget Bagus banget namanya Bener-bener bagus Dikasih namanya kempet Kayak Cimeng Nama temen gue ada cimeng Namanya sebenernya bagus tuh Namanya bagus Namanya bagus Kebot Kibok Namanya kayak gitu-gitu Kenapa? 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 Bukan nama asli gitu Ya karena kan pas tawuran kan Menghindari ini bang Enggak sih gak mikir sejauh itu sih Tapi pasti ada nama Sekolah gitu loh Pasti ada nama kita yang dibikin nama senior gitu Dikasih gitu kayak Kalo gue sebenernya simple Gara-gara ada dua nama Yogi Di Ini Di sekolah Jadi biar Yogi satu lagi namanya apa? Lupa gue kayaknya nama bapaknya deh Kalo gak salah dia dipanggil aja Jadi biar bener-bener beda Relate Terus kayak Nama yang dikasih dari sekolahnya itu Apakah itu jadi nama tongkrongan Apa nama tongkrongan ada lagi? Oh udah kepake buat semuanya Nama sekolah itu Jadinya kepake buat tongkrongan juga gitu Nama tongkrongan Makanya Nama Nama gue Sampai sekarang tetep dipanggil Yogi gara-gara Udah terlalu lama dipanggil itu gitu loh Temen-temen gue yang Dulu-dulu Namanya Kempet nih Ketemu gak ganti nama Tetep Kempet dipanggilnya Karena udah Plok gitu loh Oh ini Kempet gitu Oh ini Cimeng gitu Lu Lu terakhir masih ketemu Kempet kapan? Terakhir kali? Oh lama banget gue Lama banget Terakhir pas lulus-lulusan kayaknya Udah abis itu lost contact gak pernah ketemu Kempet lagi Iya semuanya udah gak ketemu gue Udah lama lagi Itu udah berarti Lost contact ya jadinya Udah belasan tahun yang lalu cuy Lost contact apa? Lost contact? Lost Lost contact Karena Kira mungkin masih ada ngobrol-ngobrol di Facebook lah misalkan Enggak lagi Enggak ada gue Harusnya kan Lu jadi YouTuber Mana tau salah satu dari mereka Nonton gitu Eh Ini si Igo ini Hmm Ada beberapa Terus ke DM mungkin Oh Yang masih tetep ngobrol sama gue itu Ini Vokalis gue dulu Itu doang yang masih ngobrol Jadi Vokalis gue itu Sampai sekarang masih ngobrol sama gue Hmm Masih sering kontekkan lah ya Masih sering kontekkan Dia doang Nah itu juga Lulusan Ciledug tuh Cewek itu Gokil Bernyali juga dia Makanya jadi rockstar kan Nah itu Lulusan sana Itu Makanya Gimana kalau Kalau lu Kiong Nama Ada nama juga gak Waktu sekolah Ada Oh weh Nama gue Boy Catatan si Boy lu ya Nah tapi bedanya gini Ini gue buka Di sini Ini gue buka aja deh Kalau dilihat sekilas kan Boy itu keren Hmm Tapi mau tau gak sebenarnya Ini memalukan sebenarnya buat gue Tapi ya gak apa-apa lah ya Boy itu sebenarnya nama anjing Jadi karena nyali gue kayak Jadi temen gue Jadi salah satu Preman tongkrongan ini Punya anjing Doberman Namanya Boy Dia kan Doberman kan agak bulet tuh Mukanya Doberman gak bulet Bukan Doberman Apa sih namanya itu Cow 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 bulet Bukan cow cow Saingannya Satu lagi yang selain Doberman Rottweiler 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 Kan muncungnya agak Agak bulet tuh Kan gue kan gak gemuk dulu Gak segemuk ini Tapi nyali gue kayak Anjing gitu Kata mereka Jadi kalo Diajak berantem Gue tuh maju paling nomor satu Jadi dipanggil nama gue Si Boy Karena gue mirip anjing Kata mereka gitu Anjing emang lu Tapi mungkin Gara-gara gue sering Dikasih nama Gue ngeliat senior-senior Sering kasih nama gitu Itu jadi Kebiasaan gue tuh Kasih nama orang bro Iya lu ngasih nama kita berdua Ini Rottweiler nih Gak keliatan Fokusnya Fokusnya muka lu Ya bukan ini Bukan ini Apa Dasun Gak mungkin Dasun anjing Herder Herder kali Herder gak bulet Herder gak bulet Itu kali apa-apa ya Gue juga gak berani Liat anjingnya orang di kandang Itu deh kayaknya Item Iya gue juga Gara-gara sering Ngeliat orang dikasih nama gitu Jadi itu kebiasaan gue kayak Kenal orang baru Pasti gue kasih nama cuy Cuman dari semua orang Nama dari sekolah-sekolah dulu kan Ada yang kempet Ada yang cimeng Nama lu tuh bagus tau Igoy Sama daerah itu tuh Semua dibalik-balik Semua tuh Apapun ngomong Itu dibalik gitu Makanya kalo lu liat Ada nama Apa ya Nama pokoknya Banyak lah yang dibalik lah Igoy Terus Apa ya nama yang paling sering dibalik ya Igoy sih Paling sering sih Yang belakangnya Yang rupanya Y itu tuh Biasa tuh dibalik-balik tuh Yoga Jadi Agoy 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 Kayak gitu-gitu Makanya gue juga Cuman-cuman Lu ketipanya Nama yang lumayan lah Misalnya gak memalukan Misalnya kalo ketemu Tunggungan Nama lu suka kempet Kan orang pasti ngakak Anjing Enggak cuy Dia pas kenalkan nama Kita gak ada ngakak gitu loh Karena Emang nama Track recordnya Bukan-bukan Emang nama-nama kayak gitu Tuh biasa banget Yang di Era itu ya Namanya tuh aneh-aneh Pokoknya aneh-aneh deh Lu sampe Apakah ada huruf Q-Q-nya lah Di namanya Aneh-aneh namanya Kayak nickname game Namanya tuh kayak nickname game Lu ada nama panggilan gak Di sekolah, Bang? Ada dulu Apa nama panggilan lu? Baba Baba? Kenapa Baba? Eh Ali Baba Karena Son Ali Son Bukan Karena Ali Son Terus Kadang dipanggilnya Son Kadang dipanggilnya Ali Tapi paling sering dipanggilnya Baba Ali Baba itu ya? Ali Baba Karena Ali Baba Makanya kenapa Apa? IG gua apa-apa Son Ali Baba Karena dari situ Karena Ali Baba Nama Son Ali Baba Nama Son Ali Baba Nama Son Ali Baba juga dari situ kan Iya Berubah jadi Bambang Tapi yang gua aneh ya Sekarang berubah jadi Bambang Gua kasih nickname ke orang Tapi Maksud gua tuh kayak biar Gua aja yang manggil Tapi anehnya Semua jadi ikutan manggil gitu loh Kan maksud gua kayak Gua kasih nama lu Akyong Yaudah Eh yang aneh Karena gini goy Karena gini Karena nama yang lu panggil itu Nama simple Dan melekat di otak orang Gitu aja sih Nama-nama bagus Nama-nama bagus pasti Jarang keinget loh Oke Grace Apo siapa Yang duluan Lu apa Jod Jod Oh Apo Jod Gua kira lu Karena dia kayak Apo-apo Iya Apo Lu Temen-temen lu Eh temen-temen kita Manggil lu udah gak nengahin di kan Kiong Masih ada Temen-temen kita ya Salah satunya yang Iya yang manggil Randy tuh Acit Dia masih manggil gua Randy Oh Selesaiannya udah Acit masih manggil gua Randy Acit jarang nongkrong Acit jarang nongkrong Gua kasih nama dia Sesimple Akyong udah Eh dimasanya manggil Akyong Kalo gak kadang-kadang Ren kan Masih-masih Kadang-kadang Kiong kadang-kadang Ren Iya masih nyampur-nyampur Tapi kalo lu bang Lu udah pasti Bambang Gak ada yang manggil lu Pake Alison Gak ada Bahkan Acit yang manggil gua Randy aja Manggil lu Bambang Nah udah lama Dipanggil Bambang Dari kapan dia Anjir ya Tapi gak tau kenapa ya Persona nama Bambang itu Kayak emang Orang aneh aja gitu Wah kalo liat Bambang gitu Ya memang cocok Nama lu Bambang gitu Tukang onar Dajal balapan Pokoknya biang keo selalu Bambang Gua siapa lagi yang gua kasih nama ya Gua lupa dah Yang sampe bener-bener Putra Oh iye JJ Nah tuh kenapa lu kasih namanya Putra dia Karena nama asli dia Nama Bagian dari nama asli dia Bagian dari nama asli Gua doang nih yang gak ada bagian dari nama asli nih Gua juga gak ada Anjing Mana ada gua nama asli gua Ander sebenernya sempet melekat tuh Gua kasih nama James Itu cukup lama dipanggil James tuh dia tuh Kalo gua taunya si Ander Lu kasih nama James Gua gak tau nama dia aslinya siapa Cuma karena bilang panggilnya James James Gua pikir nama aslinya emang James Kalo itu Gua kenal Gua tuh gua pikir awalnya James Anderson Hanya namanya Iya Gua pikir juga gitu Itu semuanya udah panggil James tuh Kayak wah Melekat juga nih Eh Lama kanongkrong sama gua Jadi dipanggil nama asli lagi Padahal udah enak tuh dipanggil James Sampai sekarang sih gua masih manggil James ya Nama dia Apa? Abisnya dia kenalan nama gua Pas dibajo Terus Gua langsung sell tokennya Enggak gua mau manggil lu James Itu udah Jadi James Semua udah manggil James tuh padahal tuh Kayak berubah lagi namanya Nama Nickname George juga Lalu kita manggilnya Harrison kan Iya Itu karena nama asli dia kan George kan Jadi George Iya Biar gampang Cuma dulu tetep manggilnya Tiri Son 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 Kadang gua sama dia nengok Iya sih George lebih cocok sih Sekarang kadang kalo yang ada yang manggil Son Kadang gua gak nengok loh Iya Bang Bang Lu nengok tuh Bang Tapi gua gak ada yang manggil Yogi loh bener-bener Karena mungkin dari gua kecil Gua udah panggil Igoy sih Bener-bener dari gua kecil cuy Nama gua tuh udah Igoy gitu Jadi gak ada yang manggil gua Yogi tuh Gak ada Mertua guanya manggil gua Igoy Gak nama asli Jadi bener-bener udah Itu tuh kayak Igoy tuh udah jadi nama asli gua gitu loh Semua Meeting Igoy manggilnya Padahal KTP udah di dia KTP gua ada di mereka Gak ada tuh semua Igoy gua dipanggilnya Kayak udah bener-bener terlalu lama Kan Hampir setengah hidup gua kan Gua pake nama Igoy kan Jadi tuh kayak itu udah jadi nama Pribadi gua gitu loh Gua kenalan orang Igoy Tapi kalo misalnya ada orang manggil lu Yogi gitu lu masih nengok gak? Nengok Tapi gak pernah Nengok sama pasti Gak pernah Kewa sekalipun tuh ada orang manggil gua Yogi Cuman maksudnya gini kan Karena lu udah ngerasa Nama lu Igoy Takutnya pas orang manggil nama lu Yogi Lu udah merasa tuh bukan nama lu lagi Tapi mungkin ya Jadi gak nengok gitu Mungkin ya Iya kan Karena biasanya Nggak ada beberapa saat gitu loh Iya Biasanya pasti Goy sih ngeliat gua Berarti gua pake nama gue tuh udah lebih dari 10 tahun Udah bener-bener plek Nempel sama gua gitu loh Iya memang cocok sama persona lu juga Goy Karena kalo Yogi Yang kebayang di otak gua Kalo Yogi tuh anaknya Rambutnya potongan helm lu tau gak? Helm Potong semua lurus Culun-culun gitu Yogi kayak anak baik-baik banget gitu Padahal kan bukan lu Nah gua baru tau nama Goy itu Artinya Yahudi Itu tuh 2017 Artinya apa? Yahudi Yahudi artinya? Yahudi Goy itu Semua di Roblox juga namanya di sensor Iya Nah makanya Pat terus gua cari dong Kenapa gua di sensor Pas gua cari Ah artinya Yahudi Jadi Yaudah udah terlanjur pake Nama gue Gue dari dulu Dulu ya gua gak tau kalo Itu Yahudi Tapi Gua main Roblox Akyong juga di sensor Gua jadi penasaran deh Akyong artinya Enggak mungkin bukan Akyong Mungkin Kiongnya Atau Iong Atau Ong Cuma karena digabung Jadi kena sensor semuanya kan Kalo si itu Iya bener-bener Bahkan Iyok aja kalo di ketik Di Roblox Kalo gak salah Setau gua juga di sensor deh Dianggapnya karena dibalik Mungkin Mungkin Itu dah pokoknya Nama gua di sensor Di semua game Makanya gua masa lalu pake 90 Kalo engga 90Y G0Y Atau 9090 gitu Ribet dah Terus tadi lu mau nanya apa Mbak katanya Mbak Iya Apa Nanya apa Lu mau nanya Nanya tadi katanya sama Igoi Tapi Topiknya udah beda kan Ya kita lagi Topiknya udah beda Ngebahas tentang nickname Tapi ngomong-ngomong tentang nickname Sebelum ada Nama Igoi Atau nama kalian Dari temen-temen gitu Pasti kalian kan punya nickname Main game awal kan Nah Ada Ada Oke Lu mau gua ceritain dari game apa dulu nih Apa dari apa? Dari game apa dulu nih? Game pertama dong Online pertama Kalau game online pertama gua Itu Nama Ini sih Nggak 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 keren sih Apa? Jadi gini Dulu waktu mau bikin Bukan bikin akun ya Kan kalau lu masuk CS1615 ke server gitu kan Lu harus ada nickname-nya kan Harus ada namanya nih Iya Nama pertama gua itu Sandia Nggak Uno Sandia doang Kenapa Sandia? Anjing Anjing Karena dulu waktu mau bikin Itu tuh kan Kan biasanya kalau lu ini kan password Dulu ngomongnya nggak ada password malah Kata Sandi Sandi Iya terus gua mikir Sandi apa? Kata Sandi apa yang unik buat gua Tapi bukan gua taruhnya bukan buat di pasport Buat di username Sandi Sudah gitu doang Sebenernya tuh kepanjangannya pengennya Sandi Allison Cuma kepanjangan Jadi Sandia Sandia Username Kalo Ini ada yang memalukan nih Ada yang memalukan nih Ini di Di Audition Nickname pertama lu pada menurut lu Wajar nggak? Lu pada nih? Aduh yang pertama gua lupa bang Gua yang pertama wajar sih Lu wajar? Wajar Ini nickname pertama gua Mengalahkan Tapi setiap Huruf vokalnya diganti Angka Alay Alay M3 NG 4 L4 Kenapa mengalahkan anjing? Nggak ngerti gua juga Huruf angka Nggak apa-apa dah Tapi Kenapa lu pilih mengalahkan? Gua nggak tau Anjing Gua nggak tau Gua udah bener nickname bernama gua Lu Kiong Nickname gua dari awal Batosai Sang Pembantai Pakai Tapi Semua huruf A-nya pake angka 4 Sama juga loh Kenapa lu orang nickname-nya gitu-gitu ya? Ngeri bener ya? Batosai Sang Pembantai Semua A-nya 4 Gua kalo yang nickname pertama udah lupa sih gua sebenernya Cuma yang paling lama gua pake itu B Hah? Gua B Oh yang Lebah Terus sama Bumblebee gua pernah Tapi sering tuh B Tiga huruf itu B B-E-E Kenapa B? Nggak tau ya Kayak B-E-E gitu loh Kayak Bukan lebahnya ya Imut banget gitu loh Kalo misalnya nih Gua ketemu secara online sama lu Gua bisa nyangka lu cewek Nggak tapi dia pakenya itu kan di audition Ya justru itu game itu Terkenal soalnya namanya cowok terkenal Iya B gua pake Tiga huruf Terus pernah jadi Bumblebee Nah kalo yang nickname-nickname pertama gitu tuh Kayak yang masih kita main Sebelum berarti kayak ada seal kan sebelum auditionnya RO tuh Iya Gua lupa nickname gua apa di RO Lupa gua Jamannya Sakrai Tau Sakrai nggak? Tau lah Server Iya Gua lupa gua nickname Pasti alay sih Gua yakin udah pasti kayak lu orang Karena di era itu memang nickname kayak gitu nggak sih? Iya Tapi gua lupa pastinya tuh Yang gua ingat audition Sampai Sampai sekarang gua juga kalo lu buka PB Itu banyak banget namanya Jinx Apa bukan Jinx apa tuh namanya tuh Apa Panjang banget kan nickname-nickname pada Jinx Pro Nggak Kalo itu memang harus kayak orang klan kan? Nggak nggak Bukan Jinx Pro nya Jadi namanya tuh kayak A Aduh Let's Let's Key apa Itu panjang Aduh Aneh-aneh deh pokoknya nickname PB sekarang Kenapa nickname-nya semua kayak gitu Itu harus kayak gitu Nggak kalo Jinx Pro setau gua tuh Dia salah satu ini ya Maksudnya klan yang gede yang di PB Terus semua orang pengen ikutin Ngerti nggak sih Giong? Iya jadi ini bukan Jinx Pro nih Ada namanya aneh-aneh deh Let Let apa Iya di PB itu bukan Di PB itu harus seperti itu Giong Karena ada klan mereka Gitu loh Iya betul Jadi kenapa nickname-nya full 25 karakter itu full Karena mereka tuh pake sponsor di belakang Atau misalnya klan di belakang Depan tuh Clubnya Club dan klan tuh berbeda gitu loh Gitu Jadi RRQ itu timnya And the 4 itu klannya Makanya RRQ and DA4 next jack Panjang gitu Ya tapi yang maksud gua ini Bukan ada unsur nama klan-nya sama sekali Tapi namanya tuh Aneh aja gitu Banyak gitu Banyak emang harus Tapi Bukan Bukan nama klan tapi Kan lu nggak tau itu klan apa nggak Kan di klik keliatan klan-nya apaan Oh nggak Nggak keliatan Kiong Jadi itu tuh bikin Klan itu tuh bikin Nggak ada di club Jadi beda tuh Jadi Klan nama guild beda Kiong Nggak ya Gue tau Gue tau kalo di PB itu bisa di klik kanan Bisa show information itu keluar Itu club gitu loh Jadi misalnya gua bikin nama klan gua Tai67344 Nah Nama gua Goi Tai67344 Goi RRQ Nah gitu tuh maksud lu kan Bukan Bukan yang itu maksud gua Aduh gue lupa sih Oke Tai67344 SS347 Gitu kan maksud lu Alay gitu kan banyak kan Iya banyak Tapi namanya nih yang Iya begitu Contohnya kayak gitu Kayak RX Lu liat mereka Ada dua orang yang pake nama itu nggak Nggak ada Berarti mungkin itu nama Memang di public Ada pokoknya ada Ada pro-pro nya lah pokoknya Apa ini pro Kalo pro-pro nya mah Jinx pro Biasanya mah Bukan bukan Jinx pro Bukan bukan itu maksud gua Nantilah mungkin kalo gua inget Tapi di PB memang harus Kayak nickname-nya Thierryson Thierryson alay Nickname PB nya Gitu loh Jadi siapapun yang masuk klan dan tim Di PB Itu tuh pasti lumayan alay kong Nickname nya Emang udah Game nya kayak gitu Dibikin ya Sama anak-anak Kan komunitas Kangen deh Mainnya RO Ngomongin PB dia Kangennya RO lagi Kalo dulu tuh Jinx pro Amanda namanya Dia tuh terkenal Anak-anak Jinx pro Dulu Thierryson Thierryson dulu namanya kan BV Thierryson FMS Tuh Kayak gitu Famous Famous Jadi BV dan Famous tuh berbeda tuh FMS lu gak bisa klik kanan kong Di klik kanan gak ada FMS Gak ada klan Famous Karena mereka bikin Famous gitu Nah misalnya nama klannya Gua bikinnya yang menurut lu alay nih 4L4Y377 Menurut lu kan alay tuh Nah itu adalah nickname gua Di dalam situ Dalam PB Itu Gua lagi bikin 4L4Y377 Alayet Ya gak Maksudnya kayak Akyong kan mikirnya yang alay-alay gitu Nah gua bikin sealay mungkin Di mata Akyong tuh alay Tapi kalo lu main PB Itu adalah klan Gitu loh Jadi itu Memang klan PB gitu Memang seperti itu gamenya Banyak Banyak banget Yang namanya Panjang-panjang Iya panjang-panjang Apa Aneh-aneh gitu Kayak gitu deh Nickname PB Gue juga panjang nickname PB gua kan dulu KOK clan gua di PB Terus gua masuk Oh PB kita pake KOK Iya gua PB gua Gue pas di BV 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 KOK Gua lucu Thank you Itu full itu KOK setau gua tuh baru dibikinnya tuh pas ini co Pas R.O.M Enggak Udah-udah KOK gua Di PB Nickname gua terakhir tuh kayak gitu Gara-gara sama Ty Harrison kan Kan gua minta diajarin main PB Gua gak bisa-bisa tuh itu game tuh Terus ikut mereka ke warnet gitu Nickname gua Belakangnya Thank you Kan Thank you Artinya thank you Iya BV, KOK, Igoe, Thank you gitu Panjang banget Nickname-nickname panjang kalo PB Lu ada nickname unik lagi gak bang? Gak ada itu kayaknya paling unik mengalahkan doang Tapi lu mulai pake nickname Lauf dari kapan? Kalo Lauf tuh jatohnya baru-baru Semenjak gua main The Sims kalo itu Baru-baru tapi ya jatohnya Itu lu kenapa kepikin nama Lauf dari mana sih? Lauf Terus kayak Lauf Dinegar Karena waktu itu gua lagi mikir Apa penama belakang yang bagus Kan Cuka Gua pikirannya Cuka Laufnya sih unik sih Lauf Cuman tuh kayak sebulan kemudian Gua baru tau Ada penyanyi julian namanya Lauf Iya Kayak nama temen kita Devin juga kalo ingame selalu Corneval Iya kalo gamer sama sih Pasti ada nickname Gue dulu gitu doang Bumblebee Terus pas udah nge-youtube udah namanya Pake nama asli Igoy Goi-goi-goi gitu terus Go-go-goi 90Y Atau nama-nama yang ngasal-ngasal kayak bocil apa gitu Oke gini deh ini gua ada pertanyaan lagi nih Jatohnya kan berarti kan Ini berlakunya di gua dan Igoy nih Kita kan jatohnya di Youtube ini ada stage name kan Kenapa lu gak mengambil stage name Gyeong? Iya bener Pertanyaan bagus Lu sekarang ini kan lu Randy Emperor kan sekarang kan Youtube lu nih Iya Iya Ya walaupun Emperor nya itu jatohnya stage name kan Cuma lu masukin unsur nama asli lu yang bener-bener lengkap gitu Gimana gimana? Ada alasannya gak kenapa lu tetep memakai Randy? Buat nama channel? Iya nama channel Atau kita ngomongin langsung filosofin nama channel deh Randy Emperor Atau mau nama channel lu dulu? Sizzle Biceps Lu ada dua nih Sebenernya itu karena gua tuh gak pandai milih nama sebenernya Jadi Emperor tuh dulu nama clan gua sama klub mobil gua Maka selalu nempel di gua Jadi makanya gua tempelin aja Randy nama gua gitu Ya maksudnya kan ini kenapa gak diubah nama Randy nya Maksudnya misalkan lu sendiri kan ada ini Lu kan ada nama sendiri Sizzle Yang lu bikin nih dulu nih Kenapa gak Sizzle Emperor gitu Dulu nama channel gua itu Bukannya Sizzle Biceps dulu nama channel lu? Bukan bukan Sizzle Emperor Tapi banyak orang pusing ngetik Sizzle nya Susah gitu diinget Apa tuh Emperor? Apa Emperor gitu Yang kebanyakan tuh Sizzle nya berubah jadi S-I-Z-L-E Jadi ngaco terus Sizzle yang kata Inggris itu lah Yang keluar gitu Yang goreng Mereka yang nonton channel gua dulu awal-awal Bang nama channel lu susah banget diketiknya Kayak ngasih gak paham gitu loh Mau kasih tau ke orang juga Dia sendiri nulisnya belepotan Padahal dia udah subscribe Bahkan ada yang udah subscribe gua Mau ngetik nama gua buat nyari tuh gak ketemu-ketemu Karena dia lupa Nah akhirnya Randy Terus kenapa gak kepikiran ganti apa ya gitu Nah giliran gua mau ganti Kan udah cepeceng duluan Jadi gua udah males ngurusin kayak urusan verified-verifiednya itu Sandainya lu mau ganti nih Lu mau ganti apa? Gua dari dulu tuh suka banget sama nama-nama yang simple dan catchy Dan menurut gua nama Ya Akyong tuh termasuk catchy dan simple Gampang diinget siapa orang ya Menurut gua dari lingkungan temen kita tuh selain egoi Yang enak buat dicari dan pasti melekat tuh Epun Itu bagus tuh Lu tau gak Epun? Epun itu nama dari anak-anak Iya Gak tau Jadi bukan nama dia nge-youtube gitu Awal-awal kita manggilnya Evan Evan, Evan, Evan Nama-nama Epun, Pun, Pun, Pun Akhirnya dibikin Epun Nama channelnya Ya itu tuh Itu simple Gampang diinget Dan orang gak mungkin salah Buat ngetik input di Youtube tuh gak mungkin salah Epun Gua dari dulu nyari gitu loh Nama-nama yang simple Tapi bagus gitu Gampang diinget orang gitu Apa? Ya sampai akhirnya Lu kasih gua nama Akyong Jadi menurut gua tuh juga gampang diinget Enggak misalnya ini kan ngomongin channel lu Kalau misalnya mau diganti Jadi apa gitu? Mungkin Ya mungkin gua mau cari Mau ganti Akyong mungkin Tapi kan udah Enggak, enggak Masa buka sekarang Lu ada kepikiran gak? Ya yang dulu ada kepikiran gak? Enggak ada sih Gua gak pandai milih nama Jadi kalau dulu Akyong Emperor Iya mungkin bisa jadi gitu Kalau gua jadi Akyong ya Gua pake Boy Emperor lu Kalau gua jadi Akyong Kalau lu kan bilang gak pandai cari nama kan Lu kan udah tau Lu ada nama tongkrongan? Iya Iya ada Itu kan bisa kepake tuh Kalau gua jadi Akyong Boy Emperor gitu Iya lebih keren Boy Emperor Iya sih Atau Boy doang juga Iya Boy doang keren Bisa sih Banyak tapi udah pasti Kita searching pasti banyak Kan dulu kan gak tau B.O.I B.O.Y Jadi dulu sejarah gua ganti nama Randy Emperor ini Sementara si Lala yang Suruh gua ganti nama ini Kenapa? Bahkan si Lala sendiri Juga susah Buat nyebut nama gua gitu loh Jadi dia bilang Yaudah lah Om Ren ganti Nama lu aja Randy Terus tambah Emperor Udah selesai Jadi Itu gua gantinya di rumah dia malah Ganti nama channel itu Malah lebih bagus lagi Tadi lu baru sebut Kalau gua jadi Akyong nih Om Ren Itu bagus banget Kalau gua jadi Akyong Kayak gak usah jauh-jauh mikirnya Lu dipanggil Om Ren Itu nama channel bagus banget Gak mungkin salah nyebut orang Gak mungkin salah ketik Kayak Nama channel apa Om Ren? Besok minggu depan Bulan depan pasti keinget Om Ren Karena pas gua begini channel Kan gua konsol sama si Eno Bening Eno tuh bilang nama channel gua Sangat mudah diingat Karena ada era Bobo Boy Jadi dia bilang Lu sangat Pintar memilih nama ini Saat era Bobo Boy naik Jadi kayak gak Udah kayak Go-go-go-go Bobo Boy Kayak udah Tepet gitu lah orang ingetnya Ya nama Bobo Boy kan Semua orang pasti tau ya Om Ren tuh simple tuh Giong Bagus tuh Om Ren tuh Sumba Om Mobi Itu simple banget Gak mungkin salah ketik Om Ren Ya cuman gak Gak kepikir aja sih Filosofi Sizzle Dari mana ya? Sizzle apa Sizzle ya? Sizzle itu Nama klub mobil gua Sebetulnya Katanya Emperor Katanya Emperor Emperor nama clan Game Sizzle itu Nama klub mobil Jadi gua gabungin jadi satu Nama clan dan nama klub mobil Dia bilang klub mobil emperor ya Sialan ya Iya Salah Maksud gua tadi Kalo Sizzle Emperor gitu Emperor tuh nama clan gua di PB Audition Di MOPS Itu semua emperor Nama clannya Sizzle itu nama klub mobil gua Dimana tuh artinya juga sama Penguasa Jadi tuh bahasa latin Dari artinya penguasa Emperor nya juga udah penguasa Jadi penguasa-penguasa Sebenernya gitu Raja penguasa Nah mungkin gitu lah istilahnya Nah makanya gua kasih nama lu Akyong lu tau kan nih Gua bilang Raja di atas segala raja Lu tau kan kalimat itu Gua bilang Kyong lu pake nama Gua akan panggil lu Akyong Artinya raja di atas segala raja Berarti tuh Sizzle Emperor Raja di atas segala raja tuh Iya bener Gua lu raja di atas segala raja tuh Reks regum keon lu Itu raja Artinya tuh raja di atas segala raja tuh Reks ararki itu Iya ararki Lu Sizzle Emperor tuh juga artinya Raja di atas segala raja tuh Iya sama kan Kan soalnya emperor kan kaisar Biasanya Sizzle ini artinya penguasa Di bahasa latin Jadi Kaisar penguasa Lu pengen jadi penguasa ya Kalo untuk dulu kan Urusan game kan Tentu saja pengen jadi penguasa dong Yang paling disegenin Nama klub mobil gue juga Anak-anak itu juga terinspirasinya Jadi penguasa jalanan gitu loh Istilahnya kalo dulu tuh Nongkrongnya di AA gitu kan Kalo Klub mobil kita dateng Pada nyiapin tempat gitu Seneng aja gitu Berarti kalo YouTube FanFest Please welcome Randy Emperor Gitu kyong ya Manggil ya Iya Kalo dulu waktu belum mengganti Please welcome Sizzle Emperor Iya Dulu gitu Susah tuh nyebutnya tuh Bahkan si Lala sendiri susah Sizzle itu Ntar kalo kedepannya Please welcome Agyeong Tapi banyak nama-nama yang gak diubah sih ya Sebenernya mah Iya banyak-banyak Gaming Tapi karena gaming tuh rata-rata nickname Jadi udah pasti nama channelnya ngikut nickname Melekat kan soalnya Iya Apa lagi yang pake nama Acik kan Pocopo Pocopo Itu sih bagus juga sih Pocopo Nama aslinya Darren juga URL-nya The Cheaters Forever Iya gak diganti ya The Cheaters Forever Bisa ganti gak sih Gak bisa Bisa Iya kan gak bisa ganti Gak bisa ganti Sekali doang itu ganti Kecuali diubah ke brand account Baru bisa diganti The Cheaters Forever Itu Devin cuy Nama YouTube The Cheaters Forever Darren juga gak diganti Namanya Darren Firdaus Ya itu nama asli tuh Darren Firdaus Devin Tapi Devin bukan nama asli cuy Hah? Nama Bagian dari nama aslinya Bagian dari nama asli ya JJ juga gak diganti JJ Christopher emang bagian nama asli juga kan Gue lupa ya Gue pernah liat KTP dia Gue lupa Pokoknya gue tau Nama aslinya Siapa? Iya Ya itu Tidak usah kita bicara nama JJ mah bukan nama asli ya JJ enggak JJ panggilannya Iya Bener 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 Iya anjir JJ panggilannya Iya JJ bukan nama aslinya Iya itu nickname tuh JJ jadinya Betul 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 Ada yang bener bener pake nama aslinya gak ya? Ada pasti Menurut gue ada sih Gamer ya? Youtuber gamer Pasti ada sih Ada lah Ada Apip goblok Oh iya Apip Apip Yunus Tian Apip namanya aslinya ya Apip tuh aku pernah liat KTP dia Namanya asli Iya Apip iya Gue banyak cuy nyimpen Gue kalo misalnya jahat nih Buat daftarin ojol Eh ojol pinjol Gue ada KTP Semua KTP youtuber terkenal Hampir semuanya gue punya Kok lu ngapain koleksi KTP orang? Flight Flight Gue pernah ke luar negeri luar kota bareng mereka kan KTPnya kan punya Jadi KTP gue sama Bambang Iya Bisa gue daftarin pinjol nih KTP-KTP udah bersukses ini Bisa gue Lo mau tinggal pilih nih Tiernya mau yang mana nih gue punya Punya gue KTP mereka mah Iya Yang bisa dapet pinjol yang lebih gede itu tier S tuh Tier S gue ada Dua Tier S gue ada dua Tier A banyak Tier A gue banyak gue Tier A Tier S ada dua gue Bisa tuh Gue pinjol tuh Pake KTP mereka tuh Tapi Jadikan pinjol anjing Eh tapi kasus pinjol lagi ini juga ya Lagi Lagi naik Lagi ini sih Lagi naik banget Gue kemarin abis Apa Jadi tuh Dulu tuh kan kayak Ini ngomong dari kasus yang kartu kredit aja ya Kartu kredit dulu kan kita susah banget ya Gue mau nge-apply ya Dulu banget sih Sekarang kayak lu nge-apply kartu kredit tuh gampang banget Iya ya Iya gampang banget gue Lu gak perlu Maksudnya Lu Sebagai anak SMA nih Sekarang lu apply kartu kredit udah bisa langsung Anak SMA emang boleh? Bisa Loh Jaminan gajinya? Bisa Eh gimana caranya emang gak ada slip gaji Bang? Ponakan gue ditawarin Gitu What? Bisa Terus ponakan lu bikin? Enggak Bisa Dulu kita kayak SMA Kartu kredit kan susah banget Tapi kan sekarang emang semuanya juga Apa-apa kan bisa dibilang kan Ya lu butuh gitu Online Kertu kredit pas udah Udah dewasa gue udah gede Itu juga Tama Pas mulai beli-beli game asli lah Baru deh Iya Itu perlu banget sih Buat Menyambung nyawa Kalo gue sih kepake ya Kartu kredit buat nyambung nyawa gue Jangan dicontoh guys Jangan dicontoh itu Itu bahaya Ya itu bahaya Kartu kredit untuk nyambung nyawa itu Jangan Jangan guys Karena nyambung nyawanya jadinya kan Ngeri tuh Jadi Beda cerita Kalo tujuannya lu pake kartu kredit Buat ngeliat statement lu doang Jadi udah dicatetin Ya kalo untuk menyambung nyawa Gue sering sih Lu pake itu Bahkan dulu modal toko fab gue dari sana Datang ya Nah ya ini Satu dari sekian yang cukup beruntung Jadi Bukan rekomendasi Ya Tapi itu salah satu option Tapi kalo pinter ya Kalo pinter dalam pemakaya Option terakhir guys Taro paling terakhir Kak Keong ini salah satu dari orang Sekian banyak orang yang beruntung Menggunakan kartu kredit Untuk start bisnis Dan tidak tergulung Jadi Taro lah opsi paling terakhir lah Masalah itu lah Ngeri soalnya Betul 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 Itu Itu Ini ya Sedikit nasihat ya Iya Advice Jangan deh Jangan deh Ngeri bos Dengan akhir yang membagongkan itu Mari kita tutup jumpa kita Dalam home in paporkest kali ini Sampai jumpa lagi di home in paporkest Berikutnya Dadah semuanya Dadah 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 Dadah